Pasca tewasnya Ahmad Panjang, kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang tersisa adalah Askar alias Jait alias Pak Guru, Nae alias Galuh alias Muhlas, dan Suhardin alias Hasan Pranata. Satuan tugas operasi Madagoraya mengimbau sisa DPO Poso untuk menyerahkan diri. Kepala Satgas Humas Madagoraya, Kombes Didi Supranoto menegaskan pihaknya menjamin keamanan dan proses hukum bagi sisa DPO Poso yang menyerahkan diri. Penjagaan di sejumlah titik rawan masih dilakukan Satuan Tugas Operasi Madagoraya, termasuk pencegahan simpatisan baru di Poso. Wilayah Operasi Madagoraya masih tersebar di Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Motong, dan Kabupaten Sigi. Tiga DPO yang belum tertangkap, saya himpul kembali agar bisa segera menyerahkan diri. Seperti buan-buan yang sudah disampaikan oleh Pak Kapoda dan juga para tokoh masyarakat dan juga para tokoh agama. Termasuk juga mantan-mantan abidat. Jadi apabila mereka menyerah, akan kita jamin keamanannya dan mereka masih punya kesempatan untuk perbaiki kehidupannya. Terima kasih.